Hai teman-teman YouTube semoga kabar teman-teman selalu sehat dan bahagia ya kali ini aku masak potok teri lam toro yang enak banget mau tahu gimana cara masaknya mari disimak yuk video berikut ini terima kasih ini dia bahan-bahan yang aku pakai di sini aku pakai kelapa parut jeruk sekitar 100 gram kemudian ini ikan teri 50 gram petecina atau lam toro 100 gram terus ada daun kemangi kemudian ada daun jeruk yang sudah aku potong-potong daun salam yang sudah aku potong-potong ini aku pakai cabai rawit merah dan orange kuning atau cengek setan yang sudah aku iris-iris kemudian ada tomat merah aku pakai tomat merah karena aku enggak punya tomat hijau ya teman-teman nah ini tomat merahnya sudah aku iris-iris kemudian yang bikin botoknya ibu Hoffman makin spesial disini aku pakai bawang goreng yang aku goreng sendiri ya aku buat sendiri kemudian ada kaldu bubuk garam dan gula sedikit air sudah pasti ada daun apa namanya ini daun pisang lalu ada bumbu halusnya ini aku pakai bawang merah bawang putih kencur cabai merah dan terasi aku mau blender atau haluskan bumbu halusnya pakai sedikit air ini dia bumbu yang sudah aku haluskan tadi nah terus langkah selanjutnya semua bahan-bahannya kita aduk kita masukkan kita campur jadi satu nah ini sarung tangannya sudah aku bersihkan terlebih dahulu sekarang aku mau campur-campur berlan pelan-pelan berlahan-lahan coba cicip dulu apakah sudah sesuai selera apakah sudah cukup garamnya ini kelapanya teksturnya agak berbeda ya teman-teman dengan punya kita yang di Indonesia ini aku beli kelapanya itu kelapa yang kering itu loh karena disini itu susah banget dapat kelapa yang seger benar banget yang Fris yang baru diparut enggak ada deh kayaknya kecuali marut sendiri ini udah sekarang waktunya untuk dibungkus masukkan ini ini pisangnya juga enggak sebagus yang di Indonesia ya teman-teman tapi itulah kalau tinggal di luar negeri pengen makan makanan orang makanan kita ini kayaknya tinggal di ini pakai tusuk gigi nah ini mau aku kukus sekitar 30 menit nah ini sudah matang teman-teman udah lebih dari 30 menit tadi aku masak aku kukus wow inilah dia botok teri lam toro ala dapur Ibu Hopman sudah pasti bikinnya mudah tapi rasanya enak banget terima kasih teman-teman sudah menonton! semoga video ini semoga videonya membawa manfaat sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dadah enak banget sumpah enak banget sumpah enak banget pokoknya teman-teman harus nyobain resep botok teri lam toro ala dapur Ibu Hopman dijamin rasanya tidak akan menyesal selamat menikmati selamat menikmati